BPBD Tabalong gencar imbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar untuk mencegah terjadinya karhutlah pasalnya Tabalong tengah memasuki puncak musim kemarau yang dapat meningkatkan potensi karhutlah Badan penanggulangan bencana daerah Tabalong telah menetapkan siaga karhutlah sejak 20 Mei hingga 31 Oktober 2023 penetapan siaga karhutlah lantaran Tabalong tengah memasuki musim kemarau berdasarkan pengamatan dan data BMKG per 2 Agustus 2023 telah ditemukan 38 titik api di Tabalong Sekretaris BPBD Tabalong Muhammad Jokowi menjelaskan dari 38 api tersebut 10 diantaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan Jokowi menjelaskan pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta melakukan kesiap siagaan pada potensi karhutlah Kita tolong kepada masyarakat untuk jangan diselahnya pembukaan lahan ini kan lagi apalagi sekarang ini menghadapi dari musim kemarau puncak-puncaknya antara bulan Agustus sampai dengan September karena itu kan mengibatkan penyebaran istilahnya pembukaan lahan yang melebar jadi mengibatkan adanya asap, pengiriman asap ke daerah-daerah lain yang mengibatkan nantinya itu bisa dari penyakit gispa atau ganggu-gangguan pernafasan dan yang lain Untuk mengantisipasi karhutlah di Tabalong, BPBD bekerjasama dengan TNI Polri, Brimob Kompi 361, KPH, Dinkes, Rafi, dan berbagai stakeholder terkait lainnya Azali Rahman, TV Tabalong, melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya